Di tahun 2015 memang dikenal sebagai tahun gaduh politik pemerintahan antara lembaga negara, bak saling tikam ingin menghancurkan satu sama lain Dan berikut 5 gaduh politik pemerintahan 2015 Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas kerja pemerintahan Jokowi-JK Bahkan undang-undang tentang desa pun telah tertuang pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 Dikuatkan dengan PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa Namun upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pembangunan desa ternyata tidak mudah Selain lambannya koordinasi kelembagaan tingkat kementerian regulasi turunan berupa peraturan pemerintah sebagai dasar hukum tidak berjalan efektif Belum lagi timbul gejala pembengkakan jumlah desa secara tiba-tiba atas reaksi janji pengucuran dana desa menjadi penghambat program pembangunan desa Lebih dari 50% dana desa masih tersimpan di kabupaten Dana desa yang semestinya segala dimanfaatkan oleh pemerintah desa bersama masyarakat akhirnya harus tertunda Situasi ini sempat direspon oleh pemerintah dengan surat keputusan bersama atau SKB 3 Kementerian yang menaungi penyelenggaran dana desa Tujuannya adalah agar pemerintah kabupaten tidak mempersulit pencairan dana Namun kegalauan masih dialami oleh kepala desa dan perangkatnya Kemerintah desa yang telah mendapatkan dana ragu menggunakannya karena belum ada kejelasan payung hukum dari kabupaten kota Sejak awal, rancang bangun dana desa memang membutuhkan pendampingan Sayangnya program pendampingan ini tidak sesuai harapan Cerut-marut ketegangan antar kementerian serta konflik kepentingan berdampak pada lambatnya penyerapan dana desa Budi Waseso, Jenderal Polisi Bintang 3 ini akhirnya harus meninggalkan jabatannya sebagai kabar es krim Polri Ya, sejumlah kontroversi mengiringi perjalanan karirnya sebagai kabar es krim Sejumlah orang dan kasus yang ditanganinya menyita perhatian publik Tak bisa dipungkiri, sepak terjang buah sebagai kabar es krim berhasil membuat gerah banyak pihak Mulai dari Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Denny Indrayana, Novel Baswedan, Ketua Komisi Yudisial Dan yang terakhir Mirut Pelindo 2 R. Jelino Meski dalam setiap aksi buah menuai kontroversi, namun tidak sedikit yang mendukung langkah Budi Waseso Sejumlah pihak mempertanyakan kenapa pencopotan kabar es krim Budi Waseso justru saat sedang menangani kasus korupsi besar Yang digadang-gadang bernilai triliunan Namun publik berhasil mengendus aroma tajam dibalik pencopotan buah Sejumlah kasus yang ditangani buah dianggap menyerah sejumlah nama besar publik ini Komjen Budi Waseso menepis pergantian dirinya bernuasa politik Akibat sepak terjang yang membongkar kasus korupsi dan mafia Bakpon mainan bidak catur, Budi Waseso harus bertukar posisi dengan anak Iskandar Mantan orang nomor satu di BNN inilah yang menggantikan buah sebagai kabar es krim Sedangkan buah segini resmi menjadi nakoda baru penanganan darurat narkoba di tanah air sebagai ketua BNN Berbagai kebijakan ekstrim bagi para pengedar narkoba telah dibuat oleh Budi Waseso Salah satunya wacana pembuatan penjara khusus bagi pengedar yang dikelilingi kolam buaya Lalu apakah kabar es krim yang baru anak Iskandar akan melanjutkan kasus-kasus besar yang telah ditangani oleh kabar es krim sebelumnya? Kita tunggu saja Polemik pencalonan Kapolri mengudara setelah Presiden Joko Widodo melayangkan surat pengajuan kepada DPR RI Pasalnya, para anggota Dewan banyak mempertanyakan isi surat itu Di antaranya penyebutan Komjenbu di Gunawan BG yang masih menyandang embel-embel tersangka Padahal ketika surat itu dibuat, BG sudah memenangi gugatan praperadilan Di sisi lain, Presiden Jokowi juga belum memberikan pemeparan secara detail Soal alasan pembatalan BG sebagai calon Kapolri Padahal sebelumnya DPR juga sudah meluluskan BG dalam rapat maripurna DPR Beberapa nama lain sempat muncul untuk mengisi posisi Kapolri yang diusulkan oleh Kompolnas Di antaranya Komjen Budi Waseso, Komjen Anang Iskandar, Komjen Badrodin Haiti, Komjen Dwi Prayitno, Komjen Putut Eko Bayu dan Komjen Suhardi Alius Namun akhirnya Jokowi lebih memilih Komjen Badrodin Haiti yang menjabat sebagai PLT Kapolri untuk diajukan sebagai Kapolri selanjutnya Menyikapi surat dari Presiden Jokowi terkait pencalonan Komjen Pol Badrodin Haiti DPR akhirnya memutuskan lewat badan musyawarah Karena kekosongan posisi Kapolri yang terlalu lama, dikhawatirkan akan berpengaruh internal Kapolri Pada tanggal 17 April 2015, Badrodin Haiti akhirnya dilantik sebagai Kapolri Dan menyelesaikan konflik tentang siapa yang akan menjadi Kapolri pengganti Sutarman Di tahun 2015, saat belum genap 10 bulan, pemerintahan Presiden Jokowi Dodo melakukan upaya perombakan Kabinet Kerja yang dipimpinnya Dengan memasukkan nama baru menepati sejumlah posisi menteri Tepatnya pada 12 Agustus 2015 di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi Dodo mengganti 6 posisi menteri Tiga di antaranya adalah para menteri koordinator atau Menko dan satu posisi sekretaris kabinet yang setingkat menteri Menko politik hukum dan keamanan beralih posisi dari Tejo Edi Purjiatno kepada Luhut Binsar Panjaitan Sementara Menko kemaritiman Indro Yonosusilo digantikan Rizal Ramli Yang menarik, matan Menko perekonomian Sofian Jalil tidak terlempar dari kabinet Sofian beralih menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan sekaligus Kepala Bapenas menggantikan Andrinov Chaniago Lantas, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel digantikan Thomas Lembong Posisi sekretaris kabinet yang sebelumnya dijabat oleh Andi Wijayanto, kini dijabat oleh Pramono Anu Uniknya dalam memilih Menteri baru, Presiden tak melakukan cara seperti sebelumnya Yang melibatkan penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Padahal, salah satu nama Menteri yang dipilih Presiden, yakni Menko perekonomian Darmin Asution Pernah diperiksa KPK dalam kasus bailout Bank Senturi Dan kasus mafia pajak yang menyeret nama Gayus Tambunan beberapa waktu lalu Banyak pihak terutama kalangan bisnis berharap Reshavol akan mampu memperbaiki iklim investasi Indonesia Namun, para pengamat percaya bahwa Reshavol masih akan dilakukan oleh Presiden dengan berbagai pertimbangan Eskalasi konflik antara dua lembaga negara berawal saat Presiden Joko Widodo memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan Sebagai calon kapol yang baru untuk menggantikan Jenderal Polisi Sutarman Namun KPK secara resmi menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus tipikor saat menduduki Kepala Biro Kepala Pembinaan Karir Tak berselang lama, Mabes Polri mengirimkan 60 anggota Sabara dan Intel untuk menggeruduk kantor pusat KPK Dan sejumlah anggota kepolisian juga disiagakan di kediaman empat pemimpin KPK Sementara itu, Komisi 3 DPR secara aklamasi menerima BG sebagai calon Kapolri Setelah dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan Namun saat yang sama, salah seorang pemimpin KPK Abraham Samad diterjang isu tak sedap tentang kedekatannya dengan Putri Indonesia 2014, Elvira Devina Mira Dengan beredarnya sebuah foto di jaring sosial yang belakangan diketahui foto tersebut merupakan hasil rekayasa 23 Januari 2015, Bar Eskrim Mabes Polri mengirimkan solusi pasukan bersenjata lengkap Buat menangkap wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto Sesaat selama mengantarkan anaknya ke sekolah Dengan tuduhan mendalangi kesaksian palsu dalam sengketa pilkada Kota Waringin, Kalimantan Tengah 2010 silam Atas konflik berbuah polemik ini, Presiden Jokowi Dodo akhirnya menerima pimpinan Polri dan KPK di istana Dan Jokowi mengimbau kedua lembaga agar bersikap objektif Namun tak serta merta, seteru meredah Wakil ketua KPK Anan Pandu Praja diadukan ke Bar Eskrim Mabes Polri Setelah Anan Pandu, giliran wakil ketua KPK Zulkarnain yang diadukan ke kepolisian Ia terjerat dugaan korupsi dan hibah program penanganan sosial ekonomi masyarakat P2SEM Jawa Timur pada 2008 Serupa dengan kasus lain yang menjerat pimpinan KPK, tudingan terhadap Zulkarnain juga beraroma politis Terima kasih telah menonton!